suyatin suyatin oh tidak mbak suyatin kalau ceritanya sejarahnya Gua Emas ini ada apa sih mbak ceritanya saya tidak ceritanya ada Mas saya mau ketemu saya apa tidak mengerti itu ada di arah Gua Emas oh masalahnya terusnya terusnya ada kaling untuk mengalir tapi 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 masih mati dianggung 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 selamat menikmati 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 ini pemirsa kita lagi berada di utaranya yaitu kuomas kita akan ke sana pemirsa ke kuomas kita lihat bagaimana keadaan suasana alam yang ada di gomas seperti ini pemirsa penampaan dari gomas ini kita lihat dulu penampaan dari seluruhan mulut gomas ini kayak tebing tinggi seperti ini pemirsa saya informasikan kepada pemirsa semua bahwa gua emas ini terletak di dusun rawot rate desa sitiarjo kecamatan sumber manjing kabupaten malang jawa timur pemirsa jadi ini antara dusun rawot rate sama telatah tumpak awu ini dia berada di tengah-tengah dari kampung tumpak awu sama dusun rawot rate seperti ini kondisi yang ada disini suasananya kita bisa melihat sendiri seperti ini pemirsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suyatin suyatin oh tidak mbak suyatin kalau ceritanya sejaranya Gua Emas ini apa sih mbak? ceritanya waktu itu tidak ceritanya masih mau bertemu saya tidak mengerti saya tidak tahu di arah Gua Emas oh masalah yang menikmati terusnya kita terus kekali kita lewat yang mengalir itu ada yang terjadi tapi saya tidak terjadi yang terjadi berlaku ini berpengaruh dan kemudian Edi Edi itu adiknya Canci adiknya ya adiknya bukan? nggak canci mereka merembang jadi namun ngotor yang ditemukan emas mergane ketemu orangnya nggak ngerti dari tiang sepas ingin dengan kita jual banget saya pernah berlaku sekarang, sejak kelihatan kamu jangan lupa para mereka berlaku rambut di sekolah saya berarti saya di sekolah tidak salah, saya terlalu berkata ke단atan di sekolah jendengah sini pun sepuh hahaha berarti toh seperti yang telah diinformasikan oleh Mbak Suyatin tadi bahwa nama dari gedung emas ini muncul terjadi karena dulunya jaman mbak-mbak dalam kakek neneknya dulu itu pernah terdapat emas di dalam itu tidak tahu emas itu akhirnya ditemukan atau enggak itu dia tidak tahu karena dia hanya mendengar cerita dari mbaknya dulu yaitu bisa jadi untuk Gua Omas ini bisa diakses dari itu Jalan Lintas Selatan itu antara Balai Bangsung Teluk Asmara dan Gua Cina itu di dekat dengan Balai Bangsung Teluk Asmara di sebelah baratnya itu sekitar 300 meter itu ada jalan menuju ke utara itu jalan cor disitu juga kita bisa melihat ada pondok rawa lotus suarga Padma yaitu itu kita masuk disitu segit masuk ke utara sekitar 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 1 kilo kita bisa menemukan Gua Omas ini pemirsa kalau akses dari arah utara itu kita bisa masuk di kalau sudah kita sudah masuk Sitiarjo kita akan mendapatkan satu tuku di utaranya sawah lewat pesawat itu ya itu kalau ke motor kita bisa naik motor lewat pesawaan masuk ke barat menemukan pemakaman itu langsung menuju ke dosun rawotrate kalau langsung dari tuku di jalan itu kita bisa langsung belok ke kanan itu mengarah ke barat kita menuju ke desa rawotrate dari tuku itu sekitar kalau gomas itu sekitar 3 kilo sekitar 3 kilo berkiraan saya pemirsa bagi pemirsa yang tahu jarak mungkin bisa berkomentar di kolom komentar pemirsa ya jadi itu teman-teman pemirsa yang mungkin mau datang ke gomas bisa mengakses jalan dari Sitiarjo maupun dari jalan lintas selatan karena di gomas ini sangat bagus sekali pemirsa suasananya banyak spot-spot mancing di tempat ini pemirsa di depan dari gomas ini ada sungai besar yang sangat cocok sangat bagus sekali untuk mancing bagi mancing mania itu sangat cocok bagus sekali sini enak lo buat mancing kayak eh sangat bagus sekali kita sambil bersantai di sini sambil mancing pemirsa Hai mas waji Hai dan kawan-kawan youtuber gedangan apa informasi dari keluarga bapak suyatin tadi bahwa ini jembatan ini sudah ada sejak itu tadi Bapak tadi umurnya ah masih di SD kelas 4 sekarang umurnya 70-an jadi sudah lama sekali untuk bangunan jembatan ini Hai ini dibangun di era yaitu lurahnya dulu waktu itu adalah namanya Paklis dari Rowo bukan Paklis Paklis atau Daud ya tapi Paklis dari Rowo terhati ini jadi sangat lama sekali ini kita bisa melihat bangunan jembatannya ini itu pemirsa dari batu bata yang jadi bangunannya bisa terlihat dari batu bata itu membuktikan bahwa bangunan ini adalah bangunan lama kalau sekarang itu sudah jarang sudah sudah jarang pembangunan yang apa pembangunan gorong-gorong atau apa itu dari batu bata ini seperti zaman-zaman Belanda dulu ini terlihat ini ada lengkungan ada lengkungan batu bata diatasnya nih kita yaitu terlihat itu misalnya ada lengkungan gitu dari tertata dari batu bata kalau zaman era-era sekarang sudah tidak memakai batu bata lagi kita coba mendekat sedikit pemirsa keadaan di dalam sini kita lebih jelas melihat suasana yang ada di dalam ya seperti ini ya airnya cukup tidak keruh bening tapi agak kebiruan ini ya selamat menikmati selamat menikmati ini suasana yang ada di sebelah baratnya gua Guomas tepat ya berada di sebelah baratnya Guomas di depannya tepatnya berada di sungai ini area mengalir dari Guomas bertemu langsung dengan sungai yang ada di Sityarjo ya sungai yang bermuara diunggapan seperti ini kondisi kita lihat ini pemisah enak sekali di sini kita bisa bersantai kita bisa melihat air yang sedikit keruh dan air yang bening dengan nuansa kebiruan mantap pemisah di sini enak lo buat mancing kayak eh sangat bagus sekali kita sambil bersantai di sini sambil mancing pemisah Mas Waji Hai dan kawan-kawan youtuber gedangan Monggo kalau mau ke sini Masto gun Masto bendul ya Ayo Masto bendul Monggo datang ke sini nanti saya antar Ayo para youtuber youtuber gedangan kami tunggu ke sini yuk sangat bagus sekali spot mancing di sini Oke seperti ini pemisah ya di sini sangat enak sekali buat kita mancing maupun kita bersantai ini sangat bagus Oke pemisah sekian dulu video dari lensa alam dan di dalam kita kita melihat suasana gua emas dan juga di depannya gua emas seperti ini pemisah selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton!